Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Handidat Nah kali ini gue mau bahas salah satu top coin yang gue sangat suka Ya ini favorit gue Yaitu adalah BNB Dia di coinmarketcap.com itu menuduki peringkat keempat Jadi bisa dibilang ini salah satu top blue chip yang menurut gue juga masih sangat potensial ke depannya Dan buat teman-teman yang belum tau BNB itu apa Mungkin teman-teman harus lihat di coinmarketcap.com ya Diklik BNB nya dan teman-teman kemungkinan akan semakin tau bahwa BNB ini adalah Binance Coin Yang mana memang kebanyakan diperdagangkannya di Binance Tapi sebenarnya di exchange-exchange lagi juga sudah memperdagangkan BNB ya Karena Binance Chain nya ini tuh sudah sangat-sangat besar Nah buat teman-teman yang gak tau apa itu Binance mungkin karena biasanya kalau trading itu di lokal exchange ya Misalnya seperti Indodax ataupun seperti apa lagi ya Pintu, Luno, Ajaib Nah kalau di dunia yang paling gede itu adalah Binance teman-teman Jadi exchanger-exchanger lokal seperti Indodax dan lain-lain tuh kalau dibandingin sama Binance tuh kecil banget teman-teman Binance itu adalah yang paling besar Bahkan kebanyakan dari exchanger di Indonesia itu biasanya ngambil LP nya itu dari Binance teman-teman Nah kalau kita lihat bahkan dari ranknya pun ranking 1 di dunia dengan trading volume yang cukup jauh daripada saingan-saingan yang lain yang rata-rata cuma di 3 triliun Kalau Binance itu sampai 30 triliun ya jadi ini 10 kali lipat dari exchange-exchange yang lain bisa dibilang exchange paling besar lah di dunia ya Nah sekarang kita bahas lebih ke coin BNB nya sendiri ya potensi kedepannya gimana Jadi kalau kita lihat dari market capnya juga menduduki peringkat keempat dari circulating supply nya ya tokenomiknya bisa dibilang supply nya juga sangat-sangat terbatas Apalagi BNB itu sempat mengalami burn ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu kita akan bahas burn token dulu dan juga apa itu BNB ya Jadi kita coba lihat disini teman-teman jadi di binance.com ini cukup jelas ya bahwa BNB ini gunanya jelas ada banget yaitu untuk pay for good and service settle transaction fee on Binance part chain Jadi ini dijadikan fee untuk transaksi di Binance ya dan ini juga kalau misalnya kita trading terus fee nya itu pakai BNB itu bakalan ada diskon-diskon teman-teman Dan save 25% sampai save 10% on trading fee ya jadi makanya orang-orang pasti akan selalu butuh BNB bahkan ketika mereka tidak trading BNB Itulah sebabnya BNB ini benar-benar sangat-sangat powerful dan sangat-sangat berharga Dan kalau kita lihat Binance itu sebagai exchanger terbesar di dunia ya maka tidak diragukan lagi bahwa BNB ini salah satu coin yang oke banget untuk kita beli dan jadi salah satu aset investasi kita Terus ada lagi yang namanya BNB burn yang tadi gue bahas ya teman-teman BNB burn ini adalah ya kita baca aja langsung ya BNB use an auto burn system to reduce its total supply to a hundred million BNB ya The BNB auto burn mechanism adjust the amount of BNB to be burn based on BNB's price and the number of blocks generated on BNB's smart chain ya Intinya bahkan sampai saat ini BNB terus dibakar, dibakar, dan dibakar Maksudnya supply dari BNB akan semakin terbatas ya Sampai total supplynya targetnya adalah 100 juta BNB Dan buat teman-teman yang ingin tahu emang sekarang ada berapa BNB yang beredar Sebenarnya kita bisa lihat dari sini ya ada 149 juta Dan sampai sekarang masih dibakar terus dengan target sampai 100 juta ya Jadi masih ada 50 juta lagi yang mau dibakar teman-teman Artinya harganya kemungkinan akan semakin naik Karena BNB-nya aja bakal semakin jarang ya teman-teman Oke, jadi dari situ aja kedepannya kita bahkan tahu bahwa BNB itu benar-benar supplynya semakin sedikit Sangat berguna untuk trading fees dan juga buat payment, travel, entertainment, service, finance Itu juga sudah banyak yang menggunakan BNB Yang artinya menurut gue sih BNB ini salah satu aset yang aman untuk diinvestasikan Tapi kembali lagi ya Teman-teman harus research dulu Dan juga ketika memasukkan ke Binance Coin ini teman-teman harus memakai uang dingin Oke, nah sekarang kita coba lihat prediksi dari harga BNB ya teman-teman ya Kita simple aja untuk prediksi harga BNB USDT Kita coba lihat ya Nah, prediksi harga BNB Memang kalau kita lihat sih BNB ini sudah terlalu tinggi harganya ya Gue juga jujur aja gue belinya waktu di harga masih di 300 dolar ya Enggak, di bawahnya bahkan ya gue beli masih harga 3 juta tuh berarti harga 246 dolar ya Dan sekarang harganya sudah tinggi sekali Apakah gue masih ingin beli BNB? Ya jujur aja sih gue masih ingin beli ya Cuma memang gue masih menunggu koreksi Nah, buat teman-teman yang masih mau beli BNB Dan takutnya sekarang sudah ketinggalan Memang kalau beli di atas sih gue yakin banget Ya, gak sih yakin itu juga ya Yakin aja ya Kalau yakin banget ntar dibilangnya pasti lagi Menurut gue sih BNB bakalan naik lagi ya teman-teman ya Bisa sampai ke 600 atau 700 dolar Bahkan kalau kita lihat dari prediksinya teman-teman ya Prediksi dari CoinCodex BNB ini diprediksi di bulan Juni nanti bisa sampai harga 900 dolar Dengan kecepatan dia kenaikan sekarang Menurut gue angka 900 dolar ini adalah angka yang masuk akal Oke Nah, sekarang target gue sih Kalau misalnya mau beli Bitcoin Eh, Bitcoin lagi BNB Gue targetnya itu menunggu sampai harga di Walaupun idealnya gue ingin menunggu sampai harga 400 dolar ya teman-teman Sampai 366 dolar Tapi mungkin ini akan agak sulit dicapai ya Tapi kalau harganya 366 dolar kembali Ya, gue pasti akan banyak beli BNB lagi ya teman-teman Ya, ini adalah zona buy yang pertama Tapi kalau misalnya memang harga BNB tidak turun-turun ya teman-teman Gue akan beli di area ini ya teman-teman nih Di daerah sini deh yang pertama ya Di 500 dolar Oke 500 dolar tepat di daerah support yang baru nih teman-teman Ini kalau dia tidak turun lagi ya Dan kalau misalnya dia masih turun lagi Gue akan beli di 450 Berikutnya di 400 Dan terakhir di 366 Atau 350 ya teman-teman Jadi kurang lebih ada 4 layer pembelian Yang gue rencanakan untuk membeli BNB Nah, buat teman-teman yang mau beli BNB Silahkan teman-teman lakukan riset terlebih dahulu ya Karena balik lagi ini adalah riset pribadi gue Dan gue juga memang Memang suka juga dengan BNB ini Kalau teman-teman ingin membeli BNB Riset terlebih dahulu Baca-baca dulu di Binance Coin ini ya Dan video ini memang bukanlah saran untuk membeli Melainkan adalah edukasi bahwa betapa Luar biasanya si BNB Coin ini teman-teman Ya Mungkin itu aja teman-teman Untuk review singkat soal BNB Karena gue yakin Teman-teman juga tahu bahwa BNB ini salah satu point blue chip Yang ada di coinmarketcap.com ya Dan gue harap juga Harganya memang bisa menembus sampai 960 dolar Di bulan Juni nanti Terutama habis Bitcoin halving ya Karena setiap kali habis halving kan Kita juga tahu ya harganya ini biasa melonjak tinggi sekali Bahkan sebelumnya harganya cuma berapa dolar 30 dolar 16 dolar ya Ini dulu gue juga pernah beli disini teman-teman ya Ini harganya masih murah sekali nih Nggak ada yang nyangka kalau harganya sekarang bisa ada di 500 dolar Oke Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan soal Binance Coin ini Kalau teman-teman ada Saran rekomendasi coin yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update Soal mungkin update analisa terbaru soal BNB ini Ataupun coin-coin lainnya Yang nggak bisa gue upload di Youtube ya Karena kalau harus upload di Youtube itu Membutuhkan waktu lama untuk editing Jadi Silahkan teman-teman join grup telegram Dan juga discord yang ada di link deskripsi Supaya teman-teman bisa tahu update-an tentang coin-coin terbaru dari gue Oke itu aja yang bisa gue sampaikan Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax